Kilat pedang membelah cinta jilip 4. Kwe Elok menatap wajah adik angkatnya. Keduanya saling pandang sampai beberapa lamanya. BKWI mengamati wajah kakak angkatnya untuk menyelidiki isi hati kakak angkatnya itu. Namun, wajah yang tampan dan gagah itu tidak memperlihatkan apa-apa, matanya tetap tajam menusuk, kunisnya yang tipis menambah ketampanan wajahnya dan rambutnya di sisi rapi, pakaiannya juga bersih. Kakak angkatnya ini memang seorang laki-laki yang tampan, gagah dan pesolek. Di lain pihak, Kwe Elok juga mengamati wajah adiknya, dengan alis berkerut karena dia mulai tidak senang melihat gadis itu selalu menolak. Wajah adik angkatnya ini cukup manis, berbentuk bulat telur dan kulit mukanya putih bersih. Mirip sekali dengan wajah Hong Chun. Seorang gadis yang jelita dan tentu banyak pemuda yang akan suka menjadi suaminya. T.W. Aku, kenapa engkau begitu mendesaku untuk menikah BKWI kini bertanya dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Ia seorang gadis yang cerdik sekali dan sudah biasa bersikap teliti. Kenapa? Engkau masih bertanya lagi? Aku adalah satu-satunya keluargamu, kakak angkatmu, juga pengganti ayah ibumu yang sudah tiada, pengganti kakak kandungmu yang sudah tiada. Aku harus mentaati pesan terakhir dari ayah kita. Dan mengingat bahwa engkau kini telah berusia 19 tahun, sungguh amat terlambat. Aku seolah-olah mendengar setiap kali dalam mimpiku betapa ayah kita menegurku, dia berhenti sebentar untuk menarik napas panjang, kemudian melanjutkan. Dan ingatlah, adikku. Bukankah sudah berkali-kali engkau minta waktu kepadaku, selalu mengatakan bahwa engkau akan menamatkan dulu pelajaran ilmu silatmu. Bukankah sekarang telah tamat dan aku telah sabar menanti sampai tiga tahun? Bagaimana sekarang engkau hendak melanggar janji dan menolak lagi? T.W. Aku, aku sama sekali tidak melanggar janji, karena aku selamanya belum pernah berjanji padamu. Ingat baik-baik. Ketika engkau membujuk aku, aku hanya mengatakan bahwa aku ingin menamatkan pelajaran silatku lebih dulu. Aku tidak pernah berjanji bahwa setelah tamat aku akan mau menikah. Akan tetapi, apa sih sebenarnya yang menyebabkan engkau menolak terus seperti ini? Kalau engkau memiliki pilihan hatimu sendiri, katakan siapa dia. Kalau menurut penyelidikan dan penilaian ku dia cukup baik untukmu, aku tidak akan berkeberatan. Tidak, T.W. Aku. Aku tidak mempunyai pilihan hati. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan untuk menikah, karena aku pada saat ini hanya mempunyai satu saja keinginan. Apakah itu? Pergi ke Jawa, ke Kerajaan Mahapahit, ke Lumajang dan mencari pembunuh kakakku engkau mendendam. Bukankah hal itu merupakan usaha yang sama sekali tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Lumajang itu jauh sekali, adikku. Dan pembunuh itu pun tidak diketahui siapa adanya. Dan di sana terdapat banyak sekali orang sakti yang memiliki kesaktian luar biasa dan aneh-aneh. Engkau tidak dapat mengerti bahasa mereka, bagaimana engkau dapat mencari dan menemukan pembunuh kakak kita Om Chun. Hem, betapapun jauhnya, bukan tidak mungkin dikunjungi, T.W. Aku. Buktinya engkau pernah juga berkunjung ke sana. Dan tentang bahasa, dapat ku pelajari. Aku pun tidak takut menghadapi pembunuh cuntu aku, betapapun saktinya. Pendeknya, aku harus pergi ke sana, T.W. Aku, K.W. Elok menggeleng-geleng kepalanya. Tak disangkanya bahwa adik angkatnya ini mempunyai kemauan yang demikian besar ya, sudah demikian nekat. Dia menarik napas panjang. Dan ingat akan biayanya, T.W. Imoi. Biayanya bukan sedikit untuk pergi ke sana. Dengarkan baik-baik. Tentang dendam itu, perlahan-lahan dapat kita bicarakan. Kalau engkau sudah menikah, suamimu yang mengajakmu melawat ke sana dan aku akan membantumu mencari musuh pembunuh kakakmu itu. Akan tetapi, lebih dulu engkau harus menikah dengan calon suamimu itu. Dan kalau sudah menikah aku lalu harus terikat dan harus mentaati semua kemauan suamiku, tentu dia tidak akan mengizinkan aku pergi ke selatan. Pula, siapakah calon yang agaknya sudahkah sediakan untukku itu, T.W. Aku? Dia seorang yang hebat, adikku. Dan sejak engkau berusia 15 tahun, dia sudah jatuh cinta padamu dan sampai sekarang pun dia masih menantimu. Dia seorang laki-laki yang bukan saja berdarah bangsawan, kaya raya, ayahnya memiliki kekuasaan besar di Tianjin. Dia adalah Cu Lok Sim, putra pembesar di Tianjin. Ayahnya, Cu Taijin, pembesar Cu, adalah jaksa yang memiliki kekuasaan besar di Tianjin. Apa tiba-tiba BKWI bangkit berdiri dan memandang kepada kakak angkatnya dengan matah, terbelalak. Cu E Lok tersenyum, mengira bahwa adik angkatnya itu terkejut dan heran mendengar bahwa calon itu adalah putra bangsawan tinggi yang kaya raya dan terkenal berkuasa besar itu. Jangan heran, adikku. Dia adalah seorang sahabat baikku dan... Justeru aku merasa heran sekali mengapa engkau dapat bersahabat dengan seorang seperti dia, TW aku. Bukankah dia yang terkenal dengan sebutan Cu Kong Cu, Cuon Muda Cu, laki-laki yang suka mempermainkan anak bini orang dengan mengandalkan kedudukan ayahnya dan kekayaannya, dibantu oleh segala macam penjahat besar yang menjadi kaki tangannya. Ah, itu hanyalah fitnah belaka, adikku. Biasalah di dunia ini, kalau ada orang yang berhasil dalam hidupnya, banyak orang lain menjadi iri hati dan suka menyebarkan fitnah dan kabar kosong. Memang dia telah mempunyai beberapa orang selir walaupun dia belum menikah dan di antara selirnya itu berasal dari dusun kita. Apa salahnya itu? Seorang putra bangsawan yang kaya raya, sudah biasa memiliki beberapa orang selir. Dan kalau dia ditakuti karena kedudukan ayahnya yang tinggi, itu pun bukan salahnya. Tentang menggunakan kekayaan, siapa tidak mengenal keroyalan Cu Kong Cu menolong orang yang kesusahan dengan uangnya? Dan yang disebut penjahat-penjahat besar itu adalah pasukan pengawalnya yang memang terdiri jago-jago silat dan itu hanya menunjukkan kebesorannya. Tidak. Aku sudah mendengar di kuil Siaulim Si, ada beberapa orang suheng di sana yang menceritakan betapa Chu Taijin, jaksa itu, adalah seorang pembesar yang kejam dan sewenang-wenang, yang selalu memenangkan orang yang dapat menyogoknya dan mengalahkan mereka yang miskin walaupun benar, suka mensita milik orang untuk dirinya sendiri. Apakah para suheng yang menjadi hwasyo itu juga suka menyebar fitnah? Ah, mungkin mereka itu mendengar dari orang lain dan yang didengarnya adalah kabar bohong. Sudahlah, adikku. Apakah kau kira aku akan mencelakakan adik sendiri? Sejak engkau berusia 15 tahun, Cu Kong Cu mengutarakan keinginan hatinya, mengatakan kepadaku bahwa dia jatuh cinta padamu dan ingin memenangmu sebagai istrinya. Bukan sebagai selir. Dan aku selalu minta waktu karena engkau selalu menolak. Akan tetapi sekarang aku tidak dapat menolak lagi, adikku. Sudah terlalu lama dia bersabar. Hem, kalau aku menolak dia mau apa BKWI membentak marah? Bukan begitu, adikku. Kalau engkau menolak, dia pun tidak akan berbuat apa-apa, akan tetapi kemanakah akan ku taruh mukaku? Aku akan merasa malu sekali dan tidak enak hati terhadap keluarga Cu yang ku hormati, juga aku akan merasa malu terhadap arwah ayah kita karena sudah beberapa kali aku bersembahyang dan menyebut urusan perjodohanmu dengan Cu Kong Cu kepada ayah kita. Adikku BKWI, apalagi yang dapat kau lakukan untuk berbakti kepada orang tua kalau tidak menikah dengan Cu Kong Cu? Eh, bagaimana engkau mengatakan begitu? Berbakti kepada orang tua dengan menikah dan menjadi istri orang itu. Tentu saja. Satu-satunya jalan untuk berbakti kepada orang tua bagi seorang gadis adalah kalau dia menjadi seorang istri yang baik, istri seorang yang berkedudukan tinggi, terhormat, kaya raya dan mulia. Dengan menjadi istri Cu Kong Cu, engkau akan mendapatkan itu semua dan dengan jalan demikian berarti engkau akan mengharumkan nama mendiang ayah dan ibumu. Sebaliknya, kalau sampai seusia seperti engkau ini dan belum menikah, engkau hanya akan membuat malu nama keluarga orang tuamu, BKWI menundukkan mukanya dengan sepasang alis berkerut. Ia seorang gadis yang hidup di zaman seperti itu, zaman di mana wanita terbatas gerakannya, terbatas langkahnya, terutama sekali dalam hal pernikahan. Yang terpenting bukan si gadis, melainkan orang tuanya. Pernikahan itu diadakan demi kepentingan orang tua, dan seorang gadis hanya diperalat untuk memuaskan hati orang tua, walaupun orang tua selalu mempergunakan dalih bahwa pemilihan dilakukan demi kebahagiaan anaknya. Pernikahan seperti itulah yang lazim dilihat dan didengar oleh BKWI setiap ada pernikahan di dusunnya, dan ucapan kakak angkatnya itu tak dapat dibantahnya lagi kebenarannya. Kebenaran umum yang sudah diterima oleh umum, sehingga akan janggal dan mengejutkan kalau ia menentang pendapat umum yang sudah dianggap sebagai kebenaran itu. Melihat adik angkatnya menunduk diam, Kwe Eilok menambahkan. Kalau engkau menjadi istri Chu Kong Chu yang bangsawan dan hartawan, engkau akan dapat memperbaiki kuburan orang tuamu. Nah, dengan demikian engkau akan memuliakan nama keluarga orang tuamu biarpun hatinya sangat tidak setuju untuk menerima pinangan putra jaksa yang tersohor itu, BKWI tidak dapat menyalahkan pendapat kakak angkatnya. Semua orang tua akan berpendapat demikian, dan dalam hal ini, Kwe Eilok merupakan pengganti orang tuanya. Bagaimana, adikku? Engkau tidak akan menolak lagi, bukan? Sudah lama sekali pihak keluarga Chu menanti jawabanku dengan penuh harapan. To'ako, aku tidak menolak akan tetapi juga belum menerimanya. Berilah aku waktu agar aku dapat berpikir masak-masak karena hal ini menyangkut masa depan kehidupanku. Engkau masih minta waktu lagi, Kwe Imoy. Sampai kapan? Aku sungguh merasa tidak enak dan malu terhadap keluarga Chu. Tidak lama, to'ako. Berilah waktu seminggu saja. Dalam waktu seminggu, aku akan memberi jawaban yang pasti, giranglah hati Kwe Eilok. Seminggu bukan waktu yang lama dan melihat sikap adiknya, dia mendapat banyak harapan. Baiklah, adikku. Aku akan menanti sampai seminggu dengan sabar, tiga malam kemudian, sesosok bayangan hitam yang memiliki gerakan cepat sekali berkelebat di taman belakang rumah besar keluarga Chu Taijin di kota Tianjin. Bayangan itu adalah BKWI yang sudah sejak kemarin dulu melakukan penyelidikan di gedung itu, untuk mengikut gerak-gerik Chu Lok Sim, putra jaksa Chu yang oleh kakak angkatnya hendak dijodohkan dengannya. Akan tetapi pada malam-malam yang lalu ia tidak berhasil dalam penyelidikannya karena Chu Kong Chu itu pergi keluar kota. Malam ini ia berhasil karena Chu Kong Chu sudah pulang. Ketika BKWI berloncatan di atas genteng tebal rumah gedung keluarga Chu, ia berhasil mengintai ke dalam sebuah kamar besar di mana Chu Lok Sim nampak sedang makan minum dilayani oleh tiga orang wanita muda yang cantik-cantik. Itulah selir-selir Chu Kong Chu yang banyak jumlahnya dan agaknya malam ini, mereka bertigalah yang ditunjuk untuk melayaninya. Ketika BKWI mengintai, baru saja Chu Lok Sim selesai makan minum. Meja sedang dibersihkan oleh pelayan dan kini pemuda bangsawan itu duduk dengan santai di atas kursi panjang, dirubung tiga orang wanita cantik itu. Ada yang duduk di atas pangkuannya, ada yang memijiti punggungnya, bahkan seperti memperebutkan kasih sayang laki-laki tampan itu. Memang harus diakui oleh BKWI bahwa Chu Lok Sim adalah seorang laki-laki yang tampan, bertubuh tinggi besar gagah, usianya sekitar 30 tahun dan pakaiannya mewah. Akan tetapi, muak hatinya melihat kera hidup yang dilihatnya sekarang ini. Kong Chu, benarkah bahwa Kong Chu hendak menikah dengan seorang gadis dari Dusun Kim Kebun? Gadis Si Ong tanya wanita yang berada di atas pangkuannya dengan sikap manja. Dan saya mendengar gadis Si Ong itu pandai ilmu silat kata wanita yang memijiti punggunya. Chu Lok Sim hanya tertawa tanpa menjawab, mengambil sepotong jeruk yang sudah dikupas wanita ketiga, memakannya. Wah, kalau ia sudah menjadi nyonya besar kami, tentu kami akan dipukulnya sampai setengah mati, kata wanita ketiga. Aduh, Kong Chu yang tercinta, kalau sampai terjadi seperti itu, apakah Kong Chu tidak kasihan kepada kami? Selir-selir yang hina ini wanita pertama berkata sambil merangkul manja. Chu Lok Sim mencium wanita pertama yang berada di atas pangkuannya itu. Wanita itu adalah selirnya yang termuda dan terbaru yang paling disayangnya. Jangan khawatir, sayang. Gadis Si Ong itu memang menarik hatiku dan aku ingin memilikinya, akan tetapi tidak ada bedanya dengan kalian semua. Ia pun hanya akan ku jadikan selirku. Mana aku mau mengambil istri seorang gadis dusun dari kalangan rendah belaka? Istri pertama untukku tentu harus seorang putri bangsawan yang mulia dan terhormat. Tapi, habarnya Kong Chu hendak menikah dengan resmi, mengambil gadis Ong itu sebagai istri yang sah kembali Chu Lok Sim mencium selir termuda itu. Tidak, itu hanya janji agar ia mau saja. Setelah tiba di sini, ia menjadi selir baruku, tiada bedanya dengan kalian. Dan ia tidak akan berani mempergunakan ilmu silatnya di sini. Setelah ku tundukan gadis itu menjadi selirku, ia akan dapat berbuat apakah? Kalau ia menjadi galak, aku akan menyuruh pengawal menangkap dan menghukumnya di depan kalian. Giranglah hati tiga orang wanita itu yang segera berusaha untuk merayu dan mencumbu Chu Lok Sim, memperebutkan perhatiannya agar malam itu dipilih menjadi teman tidurnya. BKWI hampir tidak dapat menahan kemarahannya. Akan tetapi ia masih dapat menguasai hatinya dan karena ia tidak dapat melanjutkan pengintayannya melihat pertunjukan yang dianggapnya memuakan itu. Hatinya masih panas membayangkan apa yang dilihat dan didengarnya tadi, akan tetapi juga ada kelegaan. Ia sudah melihat macamnya orang yang akan dijadikan suaminya dan kini ia telah mengambil keputusan tetapi, yaitu menolak pinangan itu. Ia akan menolak pinangan itu dan akan berlayar ke selatan, ke kerajaan Majapahit untuk mencari pembunuh kakaknya. Tiba-tiba ia berhenti melangkah. Berlayar ke selatan amat jauh dan menurut kakaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan ia tidak memiliki apa-apa. Rumah dan sawah ladang ayahnya telah diwariskan kepada kue elok, sehingga tak mungkin dijual untuk mendapatkan uang bekal pelayaran. Ia harus mendapatkan uang yang cukup banyak untuk bekal perjalanannya. Dan di rumah gedung besar ini pasti terdapat banyak sekali harta benda. Tidak ada jalan lain. Cuh Lok Sim telah memiliki niat buruk terhadap dirinya, hendak menipu ia dan kakaknya, meminang untuk dijadikan istri akan tetapi kemudian hanya akan menjadi selir. Bergidik ia membayangkan sikap para selir tadi, tiada ubahnya wanita-wanita pelacur saja. Untuk penipuan ini, sudah sepatutnya kalau pemuda si cu itu diberi hukuman. Dan hukumannya harus yang menguntungkan dirinya. BKWI meloncat dan tubuhnya berkelebat lagi ketika ia kembali ke rumah gedung itu. Setelah melakukan pengintaian, ia memilih kamar terbesar, yaitu kamar dari Chuta Ejin sendiri yang ditemani oleh dua orang selir dan istrinya. Dari atas genteng yang dilubanginya, BKWI mengintai dan melihat sebuah lemari besar di sudut kamar itu. Tentu disitulah disimpannya barang-barang berharga, pikirnya. Ia pun menanti sampai pembesar itu tidur bersama istri-istarnya. Setelah lewat tengah malam, keadaan sunyi sekali dan terdengar dengkur orang-orang yang berada di dalam kamar itu. BKWI lalu meloncat turun, dengan hati-hati menyelingap ke belakang sebuah pot kembang besar ketika ada dua orang pengawal melakukan perondaan lewat di lorong dekat kamar besar itu. Setelah mereka pergi jauh, barulah ia menghampiri jendela, menggunakan tenaga jari-jari tangannya untuk membuka daun jendela tanpa mengeluarkan banyak suara berisik. Bagaikan seekor kucing saja ia meloncat ke dalam dan menutupkan daun jendela itu kembali. Baru sekali ini selama hidupnya ia merasakan ketegangan luar biasa, sampai tubuhnya agak gemetar. Selama hidupnya belum pernah ia mencuri, bahkan perbuatan itu merupakan pantangan. Akan tetapi sekali ini ia masuk sebagai seorang pencuri. Ia terpaksa harus melakukan ini, bukan hanya karena ia memang membutuhkan biaya pelayaran, akan tetapi juga untuk menghukum keluarga Chu yang hendak menipunya dan menghancurkan hidupnya. Teringat akan rencana busuk Chu Kong Chu, kemarahan mengusir ketegangannya dan ia pun berindap-indap menghampiri lemari besar di sudut kamar. Untung baginya bahwa Chu Tai Jan tidak suka tidur di dalam gelap, dan kamar itu masih diterangi oleh sebatang lilin sehingga biarpun cuaca remang-remang, ia masih dapat melihat dengan jelas. Ketika ia melihat sebatang pedang yang sarungnya diukir indah tergantung di dinding dekat lemari. Dicabutnya sedikit pedang itu dan ia girang sekali. Pedang itu ternyata sebatang pedang yang baik sekali, ringan, tipis dan mengkilap. Pedang sebaik ini tidak ada gunanya berada di tangan Chu Tai Jan, hanya menjadi penghias dinding saja. Ia lalu mengikatkan pedang itu di punggunya, lalu ia menghampiri lemari besar. Dengan kedua tangannya yang memiliki tenaga sinkang yang ampuh, ia berhasil membuka daun pintu lemari itu. Tidak salah dugaannya. Lemari itu selain penuh dengan pakaian kebesaran dan tanda-tanda pangkat, juga di dalamnya terdapat dua buah peti yang ketika ia buka, terisip penuh uang emas dan perhiasan-perhiasan yang serba mahal. BKWI mengambil sehelai kain dari dalam lemari, kemudian membungkus uang emas dan perhiasan sebanyak mungkin dengan kain itu. Buntalan barang curian yang cukup berat ini ditalikannya pula di atas punggung, kemudian ia pun berindap-indap keluar dari dalam kamar. Baru saja ia menutupkan daun jendela kamar itu dari luar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara anjing menggonggong, dekat di belakangnya. Seekor anjing besar menyalak-nyalak, bahkan kini menyerangnya, hendak menggigit kakinya. BKWI terkejut dan cepat menggerakkan kakinya menendang, mengenai leher binatang itu. Anjing itu terlempar dan mengui-angui kesakitan. BKWI meloncat ke arah lorong yang menuju ke taman belakang. SSTT Hitam, engkau kenapakah tiba-tiba muncul tiga orang pengawal yang mendengar suara anjing itu dan kini mereka berlarian ke arah anjing yang masih mengui-angui kesakitan. BKWI berlari terus memasuki taman. Akan tetapi, hampir ia bertabrakan dengan seorang pengawal yang muncul tiba-tiba dari taman. Hei, tahan! Siapa engkau bentak pengawal itu? Ketika BKWI tidak menjawab dan hendak lari, pengawal itu mencabut goloknya dan menyerang. Diserang dari samping, BKWI mengelak dan golok itu berdesing lewat di dekat tubuhnya. BKWI menggerakkan kakinya yang menotok lutut orang itu. Tuk ujung sepatunya mengenai sambungan lutut kanan dan orang itu pun terguling. Dia mencoba berdiri akan tetapi terguling lagi karena kaki kanannya seperti lumpuh. Kesempatan ini dipergunakan oleh BKWI untuk meloncat ke dalam. Orang itu berteriak-teriak dan gegerlah seluruh penghuni gedung itu. Apalagi ketika Chuta Ejang terbangun dan bersama istrinya melihat betapa lemari mereka dibongkar orang dan banyak uang emas dan perhiasan lenyap dari dalam lemari. Pembesar itu mengumpulkan para pengawalnya dan marah-marah, memerintahkan mereka untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran sampai dapat menangkap maling itu. Dari pengawal yang tertendang lututnya dan roboh tadi, komandan pengawal mendengar bahwa pencuri itu adalah seorang yang bentuk tubuhnya seperti seorang wanita, kecil ramping, akan tetapi tidak begitu jelas mukanya karena hanya sebentar saja dia melihat wajah orang itu, dan di dalam keadaan remang-remang. Pada keesokan haria, ketika dia mandi lalu keluar ke ruangan depan rumahnya, Kwe Elok terheran melihat seorang pemuda duduk di situ. Akan tetapi ketika dia menghampiri dan pemuda itu bangkit berdiri memandangnya, dia terbelalak. Kwe Imoy! Kenapa engkau berpakaian begini? Dia memandang adik angkatnya yang sudah mengenakan pakaian pria dan sebuah buntalan besar berada di atas meja. To'ako, aku mau pergi sekarang juga, pergi? Kemana? Aku akan melakukan perjalanan berlayar ke selatan, ke kerajaan Majapahit, Kwe Elok makin terkejut. Apa? Kenapa? Dan perjodohan itu? Duduklah, To'ako, dan mari kita bicara, kata BKWI dengan sikap tenang sekali. Kwe Elok duduk di depan adik angkatnya sambil mengerutkan alisnya, menduga akan mendengar keputusan yang tidak menyenangkan hatinya. To'ako, ketahuilah bahwa selama beberapa hari ini aku telah pergi menyelidiki keadaan orang bernama Cuhlo Sim itu. Dan tahukah engkau apa yang telah kudapatkan dalam penyelidikanku? Bahwa dia akan menipuku, menipumu, aku tidak akan diambil sebagai istri, melainkan sebagai seorang di antara selir-selirnya yang amat banyak itu. Huh, tentu saja aku tidak sudi dan lebih baik mati daripada menjadi seorang selirnya. Karena itu, aku telah memutuskan untuk menolak pinangan itu, To'ako dan aku akan berangkat berlayar ke selatan sekarang juga, Kwe Elok demikian kaget mendengar keputusan ini sehingga sampai beberapa lamanya dia tidak mampu bicara. Akhirnya dia mengerutkan alisnya dan memandang marah. Kwe Imoi, engkau sungguh akan membuat susah padaku saja. Aku telah memberi harapan kepada Cukong Cu untuk menerima lamarannya. Kalau kini engkau menolak, bagaimana aku akan mampu berhadapan dengannya? Kenapa tidak mampu, To'ako? Bukankah aku yang telah menolak? Katakan saja bahwa aku tidak sudi menjadi jodohnya, habis perkara. Ah, engkau tidak tahu siapa dia. Ayahnya amat berkuasa, Kwe Imoi. Jadi engkau takut menolaknya. Lalu bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? To'ako pemuda itu bangkit berdiri, mukanya merah dan sepasang matanya memandang dengan sinar mata penuh kemarahan. Kwe Imoi, engkau adalah adikku. Akulah wakil orang tuamu, akulah yang menjadi walimu. Engkau harus taat kepadaku. Engkau harus menerima pinangan Cukong Cu melihat sikap kakak angkatnya yang marah. BKW juga bangkit berdiri dan mukanya juga berubah merah, sepasang matanya yang jeli berkilat. To'ako, tidak perlu banyak cekcok dan berbantahan dalam hal ini. Pilih saja, engkau menyetujui aku menolak dan membiarkan aku berlayar ke selatan untuk mencari pembunuh kakakku. Atau kalau engkau memaksa, aku menurut akan tetapi masih belum terlambat bagiku kalau sudah tiba di rumah keluarga Cu, untuk membunuh Cukong Cu kemudian melarikan diri. Engkau pilih yang mana wajah pemuda itu berubah pucat, lalu merah lagi. Kwe Imoi dia membentak. Sejenak mereka berpandangan, dan dari sinar mati adik angkatnya taulah Kwe Elok bahwa keputusan adiknya itu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adiknya telah nekat dan kalau dia memaksanya menerima pinangan itu, tentu akan terjadi hal seperti yang diancamkan olehnya. Dan kalau sampai terjadi pembunuhan atas diri Cukong Cu, akibatnya akan lebih hebat lagi. Akan tetapi menolak pinangan? Dia tidak mungkin dapat melakukannya. Menghadapi dua pilihan yang sama beratnya ini, Kwe Elok menjadi bingung dan akhirnya dia menjatuhkan diri di atas kursi, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Melihat keadaan kakak angkatnya ini, BKW menjadi kasihan dan ia tahu bahwa ia telah mendesak kakaknya ke sudut. To'ako, harap maafkan aku kalau aku menyusahkan hatimu. Akan tetapi aku tidak berbohong kalau aku mengatakan bahwa lebih baik aku mati daripada menjadi selir Cukong Cu. Pertama, karena aku ingin sekali membalas dendam kematian kakakku, dan keduanya, aku tidak sudi dijadikan selirnya. Nah, sekarang engkau memilihnya, To'ako. Ah, adikku, engkau tidak tahu betapa besar kekuasaan keluarga Jaksacu itu. Mana mungkin aku menolak pinangannya? Sama saja dengan mencari penyakit atau membunuh diri. To'ako. Takut apa? Engkau bukan orang lemah. Kalau perlu, mari kita lawan mereka, kita hadapi dengan pedang. Hem, enak saja kau bicara, KWi Moi. Kita hadapi dengan kekerasan dan kemudian kita berhadapan dengan pasukan pemerintah? Kita menjadi buronan pemerintah? Mana mungkin itu? Berarti kita memberontak? BKWi sadar bahwa usulannya itu memang tidak mungkin. Melawan Jaksacu dengan terang-terangan sama dengan melawan pemerintah, karena tentu keluarga Jaksacu itu akan melontarkan tuduhan memberontak terhadap pemerintah. Kalau begitu, mari kita diam-diam datang ke gedungnya dan membunuh pemuda si cu itu saja kue elok terbelalak. Husih! Omongan apa ini, KWi Moi? Gedung itu dijaga ketat dan kalau kita ketahuan, akan lebih hebat akibatnya. Tidak. Aku sudah mengambil keputusan. Engkau nekat menolak dan hendak berlayar ke selatan. Akan tetapi, bagaimana dengan biayanya BKWi tersenyum penuh rahasia? Jangan khawatir, to aku. Aku sudah mengumpulkan biaya yang cukup untuk keperluan pelayaran ke selatan, ia menepuk-nepuk buntalannya. Aku tidak percaya BKWi tidak menjawab, melainkan membuka batalannya dan begitu ia membuka buntalan kecil terisi emas yang banyak sekali, metuk wei elok terbelalak. KWi Moi, dari mana engkau mendapatkan semua ini BKWi tersenyum? Takkan ku beritahukan kepadamu sekarang, to aku. Yang penting, aku sudah memperoleh bekal untuk biaya perjalanan yang jauh itu. Kalau begitu, aku ikut BKWi merasa heran melihat perubahan pada diri kakak angkatnya ini, walaupun tentu saja ia pun merasa girang karena hanya kalau ia pergi bersama kakaknya pencaharian terhadap pembunuh kakak kandungnya itu akan lebih mudah. To aku, aku gembira sekali kalau engkau mau menemaniku pergi. Akan tetapi, mengapa tiba-tiba saja engkau berubah kue elok menghela napas panjang? Aha, engkau tidak tahu. Apa artinya bagiku tinggal di sini setelah engkau pergi? Cukongcu tentu akan menuntut padaku dan bagaimana aku akan dapat menghadapinya? Memaksamu menerima pinangan juga tidak benar setelah melihat kenekatanmu. Dan kini, ternyata engkau telah berhasil mendapatkan emas cukup banyak untuk bekal perjalanan. Tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagiku kecuali menyertaimu berlayar ke selatan karena kita tidak mungkin akan dapat dikejar oleh pasukan pemerintah yang tentu akan dikerahkan oleh keluarga cu untuk menangkap kita. BKW menjadi girang sekali. Ia dapat menerima alasan kakak angkatnya itu, maka ia pun memegang lengan kue elok. Maafkan aku, to aku. Selama ini engkau telah bersikap demikian baik kepada aku, kepada mendiang ayah. Dan kini aku hanya membalas budimu itu dengan perbuatan yang membuatmu repot saja. Akan tetapi aku girang sekali kalau engkau mau menemaniku berlayar ke selatan. Sudahlah, bagaimanapun juga, aku senang pergi ke selatan. Negeri itu indah bukan main, dan banyak rahasia, banyak pula keandahan di sana. Aku pun mempunyai banyak kenalan di Lumajang, tentu senang sekali berjumpa kembali dengan mereka. Kalau begitu, cepat berkemas, to aku. Kita berangkat sekarang juga kue elok memang tidak melihat jalan lain yang lebih baik kecuali ikut bersama adik angkatnya meninggalkan dusun itu. Kalau adiknya nekat menolak pinangan Cukongcu dan pergi, tentu dia akan menghadapi kemarahan Cukongcu dan dia tidak sanggup menghadapinya. Daripada celaka di tangan Cukongcu, lebih baik dia menemani adik angkatnya, karena selain hal itu merupakan kewajibannya juga banyak hal menarik yang menantinya di Lumajang. Kue elok dan BKWI membeli dua ekor kuda yang baik, lalu mereka menunggang kuda, melarikan kuda keluar dari pintu gerbang sebelah barat kota Tianjin. Menurut rencana Kue elok, mereka akan berkuda ke selatan dan pelayaran dimulai dari Shanghai dengan perahu dagang. BKWI yang sama sekali tidak berpengalaman, hanya menurut saja kepada kakak angkatnya. Sambil membiarkan kuda mereka lari perlahan karena tadi mereka telah membalapkan kuda sampai beberapa lamanya, agar kuda mereka dapat beristirahat, Kue elok bertanya kepada BKWI. Adikku yang baik, sekarang ceritakanlah dari mana engkau mendapatkan emas sebanyak itu. Tadinya aku sendiri merasa bingung setelah mendengar keteranganmu bahwa pelayaran ke selatan membutuhkan uang banyak untuk biaya, to aku. Aku masih belum tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan biaya itu. Akan tetapi, ketika aku melakukan penyelidikan ke gedung keluarga Chu, aku mendengar Chu Kong Chu bicara dengan para selirnya tentang diriku. Betapa dia hendak menipu kita, bukan mengambilku sebagai istri, melainkan sebagai selir dan kalau aku tidak mau dia akan menggunakan kekerasan memaksaku. Aku sudah marah sekali dan ingin menghajarnya, akan tetapi aku tidak mau menimbulkan keributan. Kemudian tiba-tiba saja teringat oleh ku akan suatu caranya untuk menghukum keluarga Chu itu, dan sekaligus menolongku. Aku lalu masuk dan mengambil uang emas itu dan perhiasaan dari lemari besar keluarga itu, kue elok terbelalak, lalu tiba-tiba dia tertawa. Hahaha, lucu sekali. Jadi kau, kau malah mencuri dari keluarga Chu, dia tertawa lagi, nampaknya geli dan juga senang mendengar hal itu. Lega rasa hati BKWI. Engkau tidak marah, bukan? Aku sudah khawatir engkau akan marah, to aku, maka ketika kau tanya tadi aku belum memberi keterangan. Sepatutnya aku marah karena adikku telah menjadi pencuri. Akan tetapi, mengingat bahwa tentu rumah dan tanah kita akan disita oleh mereka, dan bahwa kita memang memerlukan sekali biaya itu, aku tidak marah kepadamu, bahkan bersyukur karena tanpa kenekatanmu itu, bagaimana mungkin kita dapat membiayai perjalanan yang jauh dan mahal ini tiba-tiba mereka mendengar derap kaki banyak kuda dari belakang. Mereka telah tiba di kaki bukit yang sunyi dan matahari telah naik tinggi. Mendengar bunyi derap kaki banyak kuda, mereka menoleh dan nampaklah debu mengepul tanda bahwa ada banyak penunggang kuda datang dari arah belakang. Jangan-jangan ada yang mengejar kita kata BKWI. Mari kita membalapkan kuda, toako, kue, elok memandang ke depan. Bukit itu gundul, tidak ada hutannya. Melarikan diri akan sia-sia saja karena tentu akan nampak oleh para pengejar dan sukar untuk menyembunyikan diri di bukit gundul itu. Kuda merekap pun tentu akan kehabisan tenaga untuk membalap sambil mendaki bukit. Tenanglah, KWI moi. Kita minggir saja dan kita lihat apakah mereka itu akan mengganggu kita ataukah tidak. Engka siap-siap saja menghadapi segala kemungkinan, melihat sikap kakaknya yang tenang, BKWI juga tenang. Akan tetapi karena kakaknya sudah bersiap-siap dengan mengendurkan tali pedang di punggungnya, ia pun dam-diam mempersiapkan pedang curiannya yang masih disembunyikan dalam bungkusan. Tak lama kemudian nampaklah belasan orang penunggang kuda dan setelah dekat, terkejutlah KWI elok melihat bahwa di antara mereka itu terdapat Cukloxim. Celaka, pikirnya. Kiranya Cukongcu sendiri yang melakukan pengejaran dan belasan orang itu tentulah pasukan pengawal pilihan. Apa boleh buat, sudah kepalang tanggung, dia akan melawan kalau perlu. Maka dengan tenang dia pun menyambut mereka setelah mengikatkan kudanya pada batang pohon. BKWI meniru perbuatan kakaknya dan kini mereka berdiri di tepi jalan, melihat betapa rombongan itu berloncatan turun dari kuda setelah melihat mereka. Diapit oleh dua orang perwira pengawal, dengan tangan memegang cambuk kuda, Cukloxim yang bertubuh tinggi besar itu melangkah lebar menghampiri Kwe Elok dan BKWI. Kwe Elok keparat, pengkhianat engkau. Kau kira akan dapat lari begitu saja dari Kucukongcu membentak marah, setelah berhadapan dengan Kwe Elok. Setelah engkau berhutang demikian banyak kepadaku, kini engkau hendak lari begitu saja dimaki demikian, wajah Kwe Elok menjadi merah. Dia merasa malu kepada adiknya. Cukongcu, aku meninggalkan rumah dan tanahku, cukup untuk membayar hutang-hutangku kepadamu. Jahanam busuk. Siapa butuh rumah dan tanahmu yang tiada artinya itu? Engkau bukan menjanjikan rumah dan tanah melainkan adikmu. Dimanakah sembunyikan adikmu? Bukankah kau sudah berjanji akan menerima pinanganku dan memberikan adikmu kepadaku? Tidak mungkin, Cukongcu. Adikku tidak mau menjadi istrimu, dan tentang hutang-hutangku biarlah ku bayar dengan rumah dan tanahku. Harap engkau tidak mengganggu lagi. Jahanam busuk. Penipu busuk Cuklo Sim mengayun cambuknya dan cambuk kuda itu meledak mengenai muka Kwe Elok yang tidak mengelak sehingga pipi kanannya terpukul ujung cambuk meninggalkan bekas merah memanjang. Kwe Elok memang sengaja tidak melawan karena dia tidak mau memperbesar kemarahan Cuklo Sim. Dia mengharap agar urusan selesai sampai di situ saja. Akan tetapi Cuklo Sim belum puas. Dia memaki-maki dan cambuknya melayang lagi. Manusia kejam, Iblis busuk tiba-tiba BKW melangkah maju, menyambar ujung cambuk dan merampasnya dengan mudah dari tangan Cuklo Sim. Engkau ini iblis berwajah manusia, mengandalkan kedudukan orang tua dan hartamu, hendak menghina orang? Nah, makanlah cambukmu sendiri. Tar-tar dua kali cambuk meledak dan kedua pipi Cuklo Sim berdarah tersayat cambuk. Dia terbelalak dan mundur, mengusap kedua pipinya. BKW mendengus melemparkan cambuk itu ke atas tanah. Kau, kau, perempuan. Ahaha, engkau ong BKW Cuklo Sim berseru kaget bukan main. Tadi dia hanya mengira bahwa pemuda ini seorang teman dari Kue Elok, maka tidak diperhatikannya. Ketika BKW merampas cambuk dan melecutinya, dia masih belum tahu. Baru setelah dalam kemarahannya BKW memaki, dia tahu bahwa pemuda itu seorang wanita, dan dia pun teringat kepada wajah BKW yang membuatnya tergila-gila. Airh, Cukongcu, gadis ini, benar, ialah yang semalam merobohkan saya. Tiba-tiba seorang prajurit pengawal berseru dan dia adalah prajurit pengawal yang semalam menyerang BKW di dekat taman dan dirobohkan oleh BKW dengan tendangan kelututnya. Mendengar ini, sadarlah Cuklo Sim, sambil mengusap kedua pipinya yang masih berdarah, dia membentak marah. Bagus sekali. Kalian pemberontak hina. Kue Elok, manusia busuk. Engkau sudah tidak membayar hutangmu, bahkan adikmu mencuri emas di rumah keluargaku, dan kini hendak melarikan diri begitu saja. Tangkap mereka. Bunuh mereka melihat betapa belasan orang itu telah melakukan pengepungan, BKW lalu melolos pedang dari buntalan di punggunya. Pedang itu mengeluarkan sinar berkilauan. Ah, itu pusaka liong Cukiam, pedang mustika naga, pedang milik ayah. Benar gadis inilah pencurinya Cuklo Sim semakin marah. Melihat adiknya sudah mencabut pedang, Kue Elok yang maklum bahwa tidak ada jalan keluar kecuali melawan, mencabut pedangnya pula. Ketika para pengawal itu menyerbu, kakak beradik ini pun memutar pedang mereka mengamuk. Biarpun BKW seorang wanita dan ia baru belakangan belajar ilmu silat di Siaulim Si, namun tingkat kepandainya tidak kalah oleh Kue Elok, karena ia memang memiliki bakat yang amat baik, ditambah oleh kemauannya terdorong oleh dendam atas kematian kakaknya. Kini ia mengamuk dan sebentar saja tiga orang telah roboh oleh pedangnya, terluka cukup parah. Namun BKW sejak tadi berusaha untuk mencari adanya Cuklo Sim. Melihat pemuda bangsawan itu menonton dari pinggiran, agaknya merasa yakin bahwa tentu belasan orang pengawal pilihan itu akan dapat membunuh atau menangkap kakak beradik yang memberontak itu. BKW segera menerjang ke arah pemuda itu. Cuklo Sim tidak pandai ilmu silat walaupun dia suka memergunakan kekerasan menyiksa orang-orang bawahannya yang bersalah. Melihat gadis itu menerjang ke arahnya, dia terkejut dan untung masih ada dua orang pengawal cepat menyambut terjangan gadis itu sehingga kembali BKW terhalang dan dikeroyok banyak pengawal. Kwe Elok yang juga maklum bahwa dia dan adiknya harus mengalahkan belasan orang pengawal ini sebelum dapat melarikan diri, memutar pedangnya dan dia pun berhasil merobohkan tiga orang pengeroyok. Pedang di tangannya berubah menjadi sinar bergulung-belung, merupakan benteng sinar yang rapat melindungi tubuhnya sehingga setiap serangan senjata para pengeroyoknya terpental ketika bertemu dengan sinar pedangnya. Sebaliknya dari gulungan sinar pedangnya itu kadang-kadang mencuat ujung pedangnya merobohkan seorang pengeroyok, atau tangan kirinya menampar, atau kakinya menendang. Pertempuran itu berjalan dengan seru dan mati-matian. Namun, dua orang murid siau limpai itu memperlihatkan kegagahan mereka dan lebih dari separuh jumlah para pengeroyok telah roboh. Hal ini mengejutkan sisa para pengeroyok, bahkan Cuhloxin juga mulai merasa takut. Diam-diam dia lolos dan meloncat ke atas punggung kuda, hendak melarikan diri lebih dahulu. Akan tetapi, BKW yang melihat hal ini, cepat memungut sebatang golok yang tercacer dari para pengeroyoknya dan berseru. Manusia keji, makanlah ini golok itu disambitkannya dan dengan tepat mengenai punggung Cuhloxin yang menjerit keras dan terguling dari atas kudanya. Melihat ini, para para jurid pengawal menjadi semakin panik. Mereka lalu menyambar tubuh teman-teman yang terluka, juga mengangkut tubuh Cukongcu dan melarikan diri dari situ sejadi-jadinya. Tidak perlu mengejar mereka, KW Imoi kata Kwe Elok melihat betapa adik angkatnya itu kelihatan masih penasaran dan hendak melakukan pengejaran. Pihak pengeroyok mereka meninggalkan golok-golok yang berserakan, bercak-bercak darah di atas tanah dan tiga ekor kuda. Setelah kita diketahui, tidak aman lagi melakukan perjalanan melalui darat, KW Imoi. Kita harus berganti haluan, mendengar ini, timbul kekhawatiran di hati BKWI. Ia pun maklum bahwa tentu keluarga Cuh tidak akan berhenti sampai di situ saja. Tak lama lagi tentu ada rombongan pasukan yang lebih kuat dan besar jumlahnya, mungkin ratusan, yang akan dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap mereka. Dan tidak mungkin mereka yang hanya berdua saja melawan pasukan yang besar jumlahnya. Lalu bagaimana baiknya, To'ako? Tenanglah dan ikuti saja petunjukku. Kita ambil semua bekal kita dari atas kuda, kemudian kita cambuki kuda-kuda itu agar mereka semua lari ke selatan. Dari tempat ini, pihak pengejar tentu akan melacak kaki kuda dan akan mengira bahwa kita melanjutkan perjalanan ke selatan. Mereka akan mengikuti jejak kaki kuda kita, sementara itu, dengan berjalan kaki kita menuju ke timur, ke arah pantai. Pantai Pohai? Benar. Kita melanjutkan dengan perahu dan kalau sudah begitu, tidak mungkin lagi mereka dapat mengejar kita. Mari, Kwe Imoi, mereka lalu menurunkan semua bekal dari attau kuda, menjadikannya satu buntal yang digendong di masing-masing punggung mereka. Kemudian mereka mencambuki dua ekor mereka, juga tiga ekor kuda yang ditinggalkan pasukan tadi. Lima ekor kuda itu lari cerai berai dan ketakutan, menuju ke selatan. Mereka berdua terus meneriaki terus sehingga binatang-binatang itu semakin panik dan berlari cepat kabur ke selatan. Setelah mereka tak nampak lagi, barulah BKWI dan Kwe Elok berlari cepat menuju ke timur. Mereka telah memiliki ilmu ginkang, meringankan tubuh, yang baik sehingga mereka dapat berlari cepat sekali menuruni bukit menuju ke timur. Memang tepat sekali perhitungan Kwe Elok. Beberapa jam kemudian, pasukan yang jumlahnya lebih dari seratus orang telah tiba di bukit itu. Mereka melakukan pelacakan dan melihat betapa kaki-kaki kuda menuju ke arah selatan. Padahal, pada saat itu, kakak beradik itu telah menyewa sebuah perahu nelayan kecil, bercampur dengan perahu-perahu nelayan lainnya sehingga takkan mungkin ditemukan oleh para pengejari yang kini berpencar mencari ke selatan itu. Beberapa hari kemudian, Kwe Elok dan BKWI sudah menumpang sebuah perahu besar yang membawa dagangan menuju ke selatan, ke nanyang, lautan selatan, ke negeri yang masih asing sama sekali bagi BKWI. Ia merasa beruntung sekali bahwa kakak angkatnya mau menemaninya, karena andai kata tidak, mungkin sekarang ia sudah tertawan oleh pihak musuh yang melakukan pengejaran. Andai kata ia berhasil juga meloloskan diri dan menumpang perahu dagang, tentu ia akan merasa bingung dan khawatir menghadapi perjalanan yang sama sekali asing baginya itu. Bahkan naik perahu berlayar di lautan pun baru pertama kali itu ia lakukan. Beruntunglah ia ada Kwe Elok di sampingnya yang sudah berpengalaman dan pernah berlayar ke selatan. To'ako, ketika kita bertemu dengan Chuhok Sim, mengapa ia mengatakan bahwa engkau banyak berhutang kepadanya BKWI bertanya ketika mereka berdiri di geladak perahu besar itu yang luncur dengan tenang menuju ke selatan. Kwe Elok mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang. Airh, kalau diingat sungguh memalukan dan aku merasa menyesal sekali, Kwe Imoy, ketika engkau masih berlatih silat di kuil, dan aku menjadi gila judi. Setelah aku keluar dari ketentaraan sepulangku dari selatan, aku menganggur dan agaknya hal inilah yang menyeretku ke dalam pergaulan sesat. Aku hanya menganggur, berjudi, pelesir, dengan kawan-kawan dan yang menjadi tulang punggung orang-orang macam itu hanyalah Chuh Kong Chuh. Chuh Kong Chuh yang tergila-gila kepadamu, pernah ga melihatmu, agaknya hendak memperlihatkan kebaikannya dan dialah yang membuat aku semakin terjerumus. Dia selalu meminjamkan uang untuk modal judi dan untuk pelesir. Akhirnya aku terjeblos, hutangku banyak sekali. Hem, jadi karena hutang-hutangan itulah engkau hendak memujuk aku agar suka menjadi, selirnya BKWI bertanya, matanya memandang tajam dan suaranya penuh teguran. Tidak, BKWI, jangan salah mengerti. Engkau sudah kuanggap sebagai adikku sendiri, mana aku tega menjebloskan engkau aku tadinya sungguh melihat kesempatan baik untuk mengangkat dirimu ke dalam kemuliaan dan kehormatan dengan menjadi istri Chu Kong Chu, mantu dari jaksa Chu Taijin. Sungguh aku tidak tahu bahwa dia hanya akan mengambilmu sebagai selir. Kau memaafkan kesalahanku itu, bukan BKWI menghela nafas dan menyentuh lengan kakak angkatnya. To'ako, kalau aku tidak memaafkan, apakah kau kira aku sekarang berada di sampingmu melakukan perjalanan bersama? Aku masih percaya kepadamu, To'ako, dan aku mengharapkan pertolonganmu untuk dapat menemukan pembunuh Chun Koko di negeri asing itu. Jangan khawatir, KWI moi. Aku akan membantumu sekuat tenaga, dalam pelayaran yang memakan waktu lama ini, seringkali BKWI mabok laut dan Kwe Elok membuktikan dirinya sebagai seorang kakak angkat yang baik hati. Dialah yang merawat BKWI penuh perhatian sehingga hati gadis itu makin memaafkan semua kesalahan Kwe Elok yang telah lalu. Juga pemuda ini selalu bersikap sopan, dan menjaga benar-benar agar rahasianya sebagai seorang gadis yang menyamar pria tidak sampai ketahuan oleh para penumpang perahu lainnya. Dalam kesempatan ini BKWI seringkali bertanya kepada kakak angkatnya tentang Ong Chun, tentang pertunangannya, tentang kematiannya, sehingga berulang-ulang Kwe Elok menceritakan kepadanya apa yang diketahuinya tentang pertunangannya dan kematian Ong Chun. Cantikah gadis yang bernama Darmini, kekasih Chun Koko itu, to'ako ia seorang gadis yang manis dan menarik, juga berbudi halus. Jadi kau pikir kematian Chun Koko adalah karena dia bertunangan dengan Darmini itu yang ditanya mengangguk. Ku rasa begitu, karena seorang gadis seperti Darmini tentu sekali mempunyai banyak pengagum. Bukan tidak mungkin pembunuhan itu dilakukan karena cemburu dan iri hati. Engkau tahu, kakakmu adalah seorang asing bagi mereka, juga seorang yang agamanya berbeda dengan agama mereka. Akan tetapi aku hanya menduga demikian, tidak yakin benar karena aku menemukan kakakmu sudah terluka dan hampir tewas dalam rangkulan Darmini. Agaknya ketika meninggalkan taman kedemangan itu di luar taman mendiang Suheng diserang orang, setelah terluka parah berhasil masuk ke taman lagi dan menurut Darmini, ia mendengar suara Suheng memanggil-manggil namanya. Ia lari keluar dan melihat Suheng sudah terkulai dengan luka parah, untuk kesekian kalinya kalau mendengar tentang kematian kakak kandungnya, BKWI termenung. Agaknya memang karena pertunangannya dengan Darmini itulah dia dibunuh orang. Habis kalau tidak karena itu, karena apa lagi? Apakah engkau pernah melihat dia bermusuhan dengan orang di sana, atau aku? Permusuhan pribadi agaknya tidak ada. Tentu saja diam-diam kami banyak dimusuhi orang karena baru saja terjadi perang dan pihak kami juga terseret ke dalam perang saudara itu sehingga kami kehilangan 170 orang yang tewas. Lalu, mengenai hubungannya dengan Darmini, apakah engkau melihat ada orang yang merasa tidak suka, cemburu atau iri hati Kwe? Elok mengerutkan alisnya, mengingat-ingat peristiwa yang sudah terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu itu. Kemudian dia mengangguk-angguk. Kalau tidak engkau tanyakan, mungkin aku tidak ingat lagi. Sekarang aku ingat, pada suatu malam, ketika aku menyusul Suheng yang mengadakan pertemuan dengan kekasihnya di taman, aku melihat seorang kakek dan seorang pemuda yang kelihatan marah-marah. Bahkan kilatan mata pemuda itu kepada Suheng penuh dengan kebencian. Ah, itu merupakan bahan yang baik untuk penyelidikanku kata B.K.W.I. Girang. Siapakah kakek dan pemuda itu, to'ako? Itulah kesalahanku, K.W.I. Moi. Agaknya Suheng tidak suka membicarakan mereka, maka aku pun tidak mendesak untuk bertanya siapa adanya mereka. Akan tetapi, agaknya aku tidak akan lupa kalau bertemu muka dengan pemuda itu, seorang pemuda bangsawan yang tampan gagah, dan pakaiannya mewah. Aku tidak dapat melupakan kilatan pandang matanya ketika ditujukan kepada Suheng. Agaknya kalau kita sudah tiba di sana, pertama-tama aku harus menyelidiki dua orang itu, B.K.W.I. berkata sambil mengepal tinju. Selain mereka berdua, apakah tidak ada orang lain yang harus patut kita curigai kembali K.W.I. elok mengingat-ingat. Memang ketika terjadi pertempuran dan kami berdua lari kembali ke rombongan kami, terjadi pertempuran dan kami berdua juga bertempur membelah rombongan kami. Akan tetapi tentu saja aku tidak mengenal lawan dalam pertempuran seperti itu. Tentu saja, pertempuran itu bukan permusuhan pribadi. Akan tetapi apakah tidak ada perkelahian lain kecuali pertempuran itu? Ah, benar. Ketika Suheng menolong Darmini, dia berkelahi melawan tiga orang jahat. Ketika itu, aku dan Suheng sedang berjalan ketika mendengar jerit wanita. Kami melakukan pengejaran dan melihat seorang wanita hendak diperkosa tiga orang itu, Suheng lalu mengamuk dan menghajar mereka. Itulah perkenalan pertama antara Suheng dan Darmini. Hem, mereka harus dimasukkan daftar orang-orang dicurigai. Siapakah mereka itu, toh aku? Mana aku tahu? Suheng pun tidak tahu, bahkan Darmini pun tidak tahu. Mereka adalah perampok-perampok yang mempergunakan kesempatan selagi terjadi perang, mereka merampok dan menculik wanita. Mereka penjahat-penjahat biasa, demikianlah, di sepanjang pelayaran itu, BKWI selalu mendesak kakak angkatnya untuk mengingat kembali semua peristiwa sampai sekecil-kecilnya, dan ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan Kwe Elok menceritakan segala yang dialaminya dan diketahuinya, seperti yang sudah kita ketahui bersama dari cerita ini di bagian depan. Mohon Eyang sudi memberi ampun kepada saya, kata Darmini sambil bersimpuh dan menyembah di depan seng panembahan Gangga Murti. Saya mohon diri, Eyang, karena sudah cukup lama saya belajar di sini dan saya merasa rindu kepada ibu, kakek itu mengelus jenggot putihnya, sikapnya lembut namun sinar matanya yang mencorong tajam itu seperti terasa oleh Darmini, seperti menusuk dirinya dan menjenguk isi hatinya. Namun ia tidak merasa khawatir. Selama ini, tidak sia-sia ia menggembeleng diri, bersama di dan berhasil menguasai dirinya, berhasil meniadakan dendam kebencian di dalam hatinya. Tekadnya untuk menyelidiki dan menghukum pembunuh Hong Chun dan Nala, juga pemerkosa dirinya, masih ada. Akan tetapi dasarnya bukan lagi dendam, kebencian, melainkan niat untuk menentang kejahatan dan menghukum orang yang telah melakukan kejahatan itu. Angger Darmini, seorang guru akan selalu merasa ragu bahkan berkeberatan melihat muridnya meninggalkan perguruan, kecuali kalau dia yakin akan kemampuan muridnya. Oleh karena itu, sebelum aku menyatakan persetujuanku, aku ingin sekali melihat kemajuanmu yang terakhir. Nah, cobalah perlihatkan kepadaku apakah hengka sudah mampu membela diri dengan baik. Darmini menyembah lagi, dan karena ia ingin memperlihatkan kepandainya yang dilatihnya selama ini di bawah petunjuk kakek sakti itu, ia lalu mengeluarkan pedangnya, menyembah lagi, kemudian meloncat dan mencabut pedang Lian Hwe Akiyam, lalu bermain pencak silat dengan pedangnya itu. Gerakannya ringan dan cepat bukan main, juga tenaga bayu sakti yang diajarkan gurunya selama ini telah mendarah daging dalam dirinya. Ia telah berhasil menghimpun tenaga bayu sakti yang amat kuat sehingga pedang yang dimainkannya itu mengeluarkan suara berdengung seperti banyak lebah beterbangan di situ. Demikian cepatnya gerakan pedang itu sehingga bentuk pedang tidak nampak melainkan sinar terang saja berkelebat menyambar-nyambar. Diam-diam kakek itu terkejut melihat sinar pedang itu. Kini mengertilah dia mengapa muridnya ini minta diajarkan ilmu senjata pedang. Kiranya murid wanita ini memiliki simpanan pedang yang luar biasa. Memang Darmini selalu menyembunyikan pedang pemberian kekasihnya itu, dan setiap kali berlatih ilmu pedang, ia hanya mempergunakan pedang biasa yang terdapat di situ. Setelah Darmini menghentikan permainannya dan kembali duduk bersimpuh, kakek itu berkata, Cukup baik, dan dengan ilmu-ilmu yang telah kau miliki, terutama ilmu pedang tadi, kiranya engkau akan mampu melindungi dan memela diri dengan baik. Berikan pedang itu, aku ingin sekali melihatnya, nini, Darmini tidak berani membantah dan menyerahkan pedang dalam sarungnya itu kepada Seng Panembahan. Kakek itu menerima dan mencabutnya, matanya bersinar-sinar dan wajahnya berseri-seri. Pedang baik, pedang baik, dari mana engkau memperoleh sebatang pedang asing yang amat baik ini sampai saat itu, Darmini tidak pernah bercerita tentang Ong Chun kepada siapapun juga, maka sambil menyembah ia menjawab. Saya mendapatkan pedang itu dari seorang sahabat baik berbangsa Cina, Yang, melihat betapa muridnya hanya menjawab singkat dan agaknya tidak ingin menceritakan lebih panjang lagi, kakek itu pun mengangguk-angguk. Memang banyak pedang baik datang dari negeri itu, dan hawa pedang ini pun baik. Nah, simpanlah dan mudah-mudahan engkau akan memergunakannya dengan bijaksana, bukan untuk berbuat kejahatan dan terdorong kebencian, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan dan membela yang tertindas, Darmini menerima kembali pedangnya dan berkata, Saya harap yang akan menyetujui dan mengizinkan kepergian saya. Baiklah, memang sudah tiba waktunya bagimu untuk turun gunung. Hanya pesanku, jangan engkau terdorong oleh nafsu amarah, jangan membiarkan kebencian mengcengkeram batinmu dan jangan tergesa-gesa menghukum orang yang melakukan perbuatan jahat. Sadarkanlah mereka itu, kalau engkau berhasil, hal itu jauh lebih bermanfaat dan lebih baik daripada kalau engkau menghukum mereka. Saya akan selalu mengingat dan mentaati petunjuk ayang. Om, Santi Santi Santi, semoga engkau akan selalu mengambil jalan kebenaran, Angger. Aku kini dapat melepas kepergianmu dengan hati legat, pergilah Darmini menyembah lagi. Saya mengaturkan terima kasih atas segala budi kebaikan ayang yang selama lima tahun ini dilimpahkan kepada saya, dan mohon yang sudi memberi ampun jika sekiranya ada kesalahan saya terhadap ayang. Selamat tinggal, ayang. Selamat jalan, Nini. Yang baik-baik menjaga dirimu, selamat jalan, Darmini menyembah dan keluar dari dalam gubuk gurunya untuk kembali ke dalam pondoknya sendiri. Ia ingin berkemas dan berpamit kepada para cantrik, dan terutama kepada Sri Denta, baru ia akan turun gunung. Akan tetapi, ketika ia keluar dari pondok menggendong buntalan pakaian yang juga terisi pedangnya, ia bertemu dengan Sri Denta yang agaknya sudah menanti di depan pondoknya. Dia jeng Darmini. Raden Sri Denta, mereka berdiri saling pandang dan ada keharuan menyelingap ke dalam hati Darmini. Pemuda ini selalu bersikap baik sekali kepadanya seperti kakaknya sendiri, bahkan lebih dari ini Sri Denta selalu memberi bimbingan kepadanya, mengawasi latihannya, bahkan menjaga kalau ia sedang bersama di agar tidak terganggu, memberi petunjuk-petunjuk. Biarpun pemuda itu tidak pernah mengatakan sesuatu tentang isi hatinya, namun Darmini dengan naluri kewanitaannya, melihat dengan jelas melalui pandangan mata pemuda itu, gerak-geriknya, suaranya, bahwa pemuda itu jatuh cinta kepadanya. Ia sendiri pun harus mengaku bahwa ia amat kagum dan suka kepada Sri Denta, seorang ksatria tulen, pemuda yang berpikiran luas, bersikap sopan dan ramah, memiliki ilmu kepadanya tinggi. Akan tetapi jatuh cinta. Tidak, hal itu tidak mungkin lagi baginya. Bagaimana ia dapat mencinta pria lain kalau ia teringat betapa Ong Cun mati dengan penasaran? Betapa pembunuhnya belum terhukum sehingga keadilan belum berjalan. Apalagi kalau ia mengingat akan keadaan dirinya, yang diterjangai, yang ternoda, bagaimana mungkin ia berani menerima cinta seorang pemuda seperti Raden Sri Denta? Mendengar gadis itu menyebutnya Raden, wajah Sri Denta menjadi seperti biasa lagi, dan dia tersenyum. Ah, Darmini, kenapa engkau masih selalu menyebut Raden kepadaku? Untuk terakhir kalinya, ku minta agar engkau jangan memanggil Raden kepadaku. Kenapa tidak? Engkau adalah seorang pemuda keturunan bangsawan walaupun engkau tak pernah menceritakan siapa sesungguhnya dirimu, putra siapa. Bukankah yang sendiri kadang-kadang menyebutmu Raden dan semua kakang cantrik juga? Biarpun demikian, dia jeng Darmini, kita adalah saudara seperguruan, jangan engkau bersikap sungkan seperti itu. Darmini tersenyum dan ia mengalah, mengingat bahwa ia akan segera meninggalkan pemuda ini. Baiklah, kakang mas Sri Denta. Nah, begitu lebih nyaman didengar telinga bukan? Tidak seperti orang asing. Bukankah kita ini adalah kakak dan adik seperguruan? Eh, kenapa engkau membawa buntalan itu? Akan pergi sekarang kah engkau, dia jeng? Benar, kakang mas. Aku sudah berpamit ke payah yang dan telah memperoleh izin beliau. Aku memang hendak mencarimu untuk berpamit, juga berpamit kepada semua kakang cantrik. Sri Denta duduk di atas bangku di depan pondok yang sebelum Darmini datang adalah pondok tempat tinggalnya itu. Melihat pemuda itu duduk, Darmini juga duduk di atas bangku di depannya karena ia tahu bahwa pemuda itu agaknya ingin mengajaknya bicara dalam pertemuan yang mungkin merupakan pertemuan terakhir ini. Dia jeng, kalau boleh aku bertanya, engkau hendak ke manakah setelah turun gunung kembali ke Lumajang, pulang ke rumah orang tuaku? Dia jeng Darmini, sebenarnya siapakah orang tuamu? Dan kenapa engkau seorang gadis mengorbankan waktu, bersusah payah mempelajari ilmu kedikdayaan sampai beberapa lamanya Darmini tidak menjawab, kadang-kadang menundukkan mukanya, lalu mengangkat muka menatap wajah pemua itu penuh selidik, lalu menunduk kembali. Ini, hal ini, ia meragu. Sri Denta dapat memaklumi keraguan gadis itu. Biarpun mereka sudah saling berkenalan, bahkan menjadi sahabat atau saudara seperguruan yang akrab selama lima tahun, akan tetapi tetap saja mereka asing satu sama lain, dan selama itu Darmini tidak pernah bicara tentang dirinya sendiri. Soalnya begini, dia jeng. Aku pun hendak turun gunung dalam minggu-minggu mendatang ini. Ahaha Darmini mengangkat muka dan memandang dengan kaget, akan tetapi juga lega bahwa percakapan telah beralih dari dirinya. Kenapa, kakang Mas? Aku pun sudah minta izin kepada Ayang. Sudah lama sekali aku belajar di sini, sudah kurang lebih 10 tahun dan selama itu aku belum pernah meninggalkan tempat ini. Karena itu, setelah tamat belajar, aku harus turun gunung dan menyumbangkan tenagaku untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Engkau hendak pergi ke mana, kakang Sri Denta? Aku hendak pergi ke Majapahit. Apakah kakang Mas mempunyai keluarga di sana? Orang tuamu di sana, kakang Mas Sri Denta pemuda itu mengangguk. Benar, akan tetapi hanya tinggal ibuku. Ayahku telah meninggal dunia ketika terjadi geger antara Majapahit dan Lumajang. Ahaha. Apakah ayahmu menjadi korban perang saudara, kakang Mas Sri Denta menggeleng kepala. Sama sekali bukan korban dalam perang, walaupun juga dapat dikatakan korban karena adanya perang saudara. Ayahku paling prihatin melihat adanya perang saudara itu, bahkan ayahku paling depan menentang. Karena itu, dia bahkan dianggap berhianat, disangka hendak membela Adipati Wirabumi. Ayah menjadi demikian malu dan berduka sehingga beliau jatuh sakit, sampai meninggal dunia. Bahkan karena adanya geger perang saudara itulah maka ayah memaksaku untuk tinggal terus di sini, mempelajari ilmu, dan tidak boleh kembali ke Majapahit. Darmini menarik napas panjang, merasa kasihan kepada pemuda itu. Memang, perang saudara hanya menimbulkan penderitaan kepada rakyat, ia teringat akan nasibnya sendiri. Siapakah ayahmu, kakang Mas? Mendiang ayah bernama Arya Chakra. Ahaha. Jadi kakang Mas ini putra seorang pangeran Darmini lalu menyembah dan melihat ini, Sri Denta cepat memegang lengan gadis itu dan diangkatnya bangun kembali. Duduklah, dia jeng, dan mari kita bicara yang wajar saja. Biarpun kan jeng Rama adalah seorang pangeran, akan tetapi ia telah dikeluarkan dari keluarga kerajaan karena dia dianggap pengkhianat, dianggap membela adipati wirabumi. Dan kini kan jeng ibu hidup menjanda, sebagai rakyat biasa. Karena itu, aku belajar dengan rajan agar aku dapat berbakti kepada negara dan bangsa, untuk mengangkat kembali nama mendiangkan jeng Rama yang sudah jatuh. Nah, engkau sudah mendengar tentang diriku, dia jeng. Maukah kini engkau menceritakan siapa sesungguhnya engkau ini mendengar pemuda ini telah membuka rahasia dirinya, Darmini tidak ragu lagi dan ia pun menjawab. Sesungguhnya ayahku adalah Kidemang Bragolo, seorang punggawa kadipatan Lumajang, kakang Mas. Ketika Lumajang kalah, ayahku seorang di antar para bekas punggawa Lumajang yang mendapat pengampunan, bahkan diperkenankan melanjutkan tugas dan kedudukannya sebagai demang. Ketika terjadi perang dan Lumajang diserbu pasukan dari Majapahit, malah petaka menimpa diriku. Tiga orang perampok memasuki rumah kami selagi ayah tidak berada di rumah. Mereka merampok barang berharga, bahkan aku mereka culik dan bawa lari. Ah, keparat. Lalu, bagaimana, dia jeng? Hampir saja aku celaka, kakang Mas. Untunglah pada saat itu, muncul seorang penolong. Dia berhasil mengusir tiga orang perampok itu dan menyelamatkan diriku dari penghinaan. Bagus. Agaknya para dewata masih melindungimu, dia jeng. Setelah itu, terjalin persahabatan antara aku dan penolongku itu, kakang Mas. Bahkan kemudian, kami lalu bertunangan, kami, kami saling mencinta, kakang. Suara Darmini tersendat karena ia teringat kembali kepada Ong Chun, akan tetapi ia tidak menangis. Tidak. Setelah digembleng selama lima tahun, ia tidak lagi selemah dahulu, tidak akan mudah mencucurkan air mata. Baik sekali, dia jeng. Tentu penolongmu itu seorang yang bijaksana dan baik budi. Maka engkau sampai dapat jatuh cinta kepadanya, kata Sri Denta dengan suara biasa, penuh perhatian akan cerita gadis itu. Dia memang seorang pria yang luar biasa, kakang Mas. Akan tetapi, pada suatu malam, ketika dia meninggalkan taman setelah mengadakan pertemuan dengan aku, dia, dia dibunuh orang. Ah Sri Denta bangkit berdiri dan mukanya berubah pucat. Akan tetapi dia dapat menenangkan hatinya lalu duduk kembali, kini memandang kepada Darmini dengan sinar mata penuh dengan perasaan iba. Siapakah pembunuhnya, dia jeng? Dan mengapa dia dibunuh? Aku tidak tahu, kakang Mas. Tidak ada yang tahu. Tunanganku juga tidak sempat memberitahu ketika dia tewas dalam pelukanku. Darmini menunduk, tidak menangis walaupun kenangan akan kematian Ong Chun itu meremas hatinya. Sri Denta juga diam, mengangguk-angguk. Kini maklumlah dia mengapa gadis ini nekat pergi meninggalkan rumah, menyamar sebagai pria dan mempelajari ilmu kedikdayaan, maklum mengapa ketika ia pertama kali berjumpa dengan Darmini, sinar mata gadis itu mengandung kekerasan dan dendam yang amat mendalam. Dia jeng, sungguh menyedihkan sekali riwayat hidupmu. Kalau boleh aku bertanya, siapakah tunanganmu itu Darmini dengan tabah kini mengangkat muka memandang wajah Sri Denta sambil menjawab. Namanya Ong Chun, dia seorang Cina, anggauta rombongan yang berada di Lumajang. Ah! Kau maksudkan rombongan bangsa Cina yang ikut pula berperang membantu Lumajang sehingga bentrok dengan pasukan Majapahit Sri Denta berseru, kaget dan heran karena pengakuan itu sama sekali tak pernah disangkanya. Benar, Kakang Mas. Akan tetapi sesungguhnya rombongan orang Cina itu hanya datang berkunjung dan kebetulan saja berada di Lumajang, bukan maksud mereka membantu Adipati Wirabumi. Karena berada di sana ketika terjadi penyerbuan pasukan Majapahit, maka mereka disangka membantu Lumajang sehingga diserang pula dan terjadi bentrokan antara mereka dan pasukan Majapahit. Sri Denta mengangguk-angguk, masih merasa heran bukan main mendengar bahwa gadis yang berada di depannya ini, gadis yang sejak bertemu pertama membuat dia jatuh cinta, pernah bertunangan dan saling mencinta dengan seorang pemuda asing, seorang Cina. Tiba-tiba timbul kekhawatiran di dalam hatinya, Darmini telah mempelajari ilmu kedikdayaan, bahkan pandai memainkan sebatang pedang, tentu gadis ini akan menuntut balas. Dan mengingat betapa tunangan gadis itu yang tangguh, sampai dapat terbunuh orang, maka pembunuhnya tentulah seorang yang sakti, dan gadis ini akan terancam bahaya kalau sampai menandingi orang itu. Dia jeng, ku harap saja, engkau akan selalu ingat akan pelajaran dari yang penembahan, agar tidak menaruh hati dendam dan benci. Jangan khawatir, kakang mas. Pelajaran itu selalu kuingat dan ku taati, dan agaknya aku pun sudah berhasil mengurus dendam kebencian dari hatiku. Akan tetapi, akan tidak adil sekali kalau kematian Ong Cun itu tidak diselidiki, kalau pembunuhnya tidak terhukum. Akanku selidiki mengapa Ong Cun terbunuh, dan kalau ternyata dia bersalah dan pantas dibunuh, tentu aku tidak akan menuntut kepada pembunuhnya. Akan tetapi, aku merasa yakin bahwa dia tidak bersalah, dan karena itu, pembunuhnya haruslah dicari, ditemukan dan dihukum. Selain itu, aku pun ingin mencari pembunuh Paman Nala. Paman Nala, siapakah itu pula, dia jeng? Ketika aku meninggalkan Lumajang untuk mencari guru ke sini, aku diantar oleh tukang kebun kami yang setia dan yang sudah menjadi tukang kebun kami sejak aku masih kecil, namanya Paman Nala. Akan tetapi ketika kami tiba di dalam hutan di luar dusun Talasan, dia terkena panah gelap dan tewas di hutan itu. Aku ketakutan dan melarikan diri meninggalkan mayatnya, karena aku tahu betul bahwa anak panah itu sebenarnya ditujukan untuk membunuhku, bukan Paman Nala. Eh, bagaimana engkau bisa tahu? Pada saat itu, cuaca remang-remang dan kebetulan sekali aku membungkuk untuk mengambil bunga yang tadinya ku pegang dan terjatuh ke atas tanah. Pada saat aku membungkuk itulah anak panah mengenai tubuh Paman Nala. Andai kata aku tidak kebetulan membungkuk, tentu akulah yang terkena, bukan Paman Nala. Dan pada saat itu aku mendengar suara kaki kuda menjauh. Nah, aku pun harus mencari pembunuh Paman Nala yang tidak berdosa itu. Kalau tidak, arwah Paman Nala akan selalu penasaran seperti juga arwah Hong Chun. Sri Denta mengerutkan alisnya, makin khawatir karena agaknya gadis ini dikelilingi musuh-musuh yang berbahaya. Dan mengingat orang bertopeng yang pernah menyerangmu di dalam guha itu, hem, apakah kiranya ada hubungan antara orang bertopeng itu dengan pembunuhan-pembunuhan itu? Hal itu akan ku selidiki, kakang mas. Ia tidak mau bercerita tentang perkosaan atas dirinya yang terjadi pada malam harinya ketika Hong Chun terbunuh. Ia merasa malu untuk menceritakan hal itu. Biarlah Aibitu dideritanya dengan diam-diam, tak perlu menambah penderitaannya dengan menceritakannya kepada orang lain. Hanya ia sendiri dan si pemerkosa itu, yang tahu akan peristiwa Jahanam itu. Akhirnya mereka pun berpisah. Darmini berangkat meninggalkan Gunung Bromo setelah ia berpamit dari semua cantrik yang berada di pertapaan Seng Panembahan Gangga Murti itu. Apalagi Sri Denta yang diam-diam jatuh cinta kepada Darmini, bahkan para cantrik pun merasa kehilangan ketika gadis itu meninggalkan pertapaan. Mereka merasa kehilangan dan tempat itu tiba-tiba, seolah-olah kehilangan cahaya yang biasanya menyinari tempat itu. Mereka termangu-mangu, bahkan Sri Denta lalu pergi menyepi ke puncak untuk mengatasi penderitaan hatinya harus berpisah dari orang yang amat dicintanya. Cinta timbul dari pergaulan. Akan tetapi setiap pertemuan akan selalu diakhiri dengan perpisahan. Oleh karena itu, seorang bijaksana akan melihat dengan jelas bahwa Ikaan hanya menimbulkan duka, karena itu, dia tidak mau mengikatkan diri dengan orang atau barang atau gagasan apapun juga selagi hidup, semua perasaan cinta dan sukanya bukan bersifat memiliki karena siapa yang memiliki di Allah yang akan kehilangan. Dan ini menimbulkan duka. Semenjak padamnya Perang Paragrek, lima tahun lebih yang lalu, terjadi perubahan besar di Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini, yang dahulu di jaman Seng Prabu Hayam Muruk dan Seng Patih Gajah Mada merupakan kerajaan yang amat besar kekuasannya, bahkan sampai keluar pulau, kini mengalami kemerosotan dan kemunduran yang amat besar. Semenjak Perang Saudara ini, terjadi perpecahan di dalam keluarga kerajaan, dan banyak terjadi perang saudara dan pemberontakan kecil di sana-sini. Negara-negara tetangga tidak mau tunduk lagi melihat kelemahan Majapahit, bahkan Adipati-Adipati dan Raja-Raja Muda juga menjadi acuh dan ingin berdaulat sendiri. Karena itu, munculah golongan-golongan yang dipimpin oleh anggauta keluarga kerajaan yang merasa tidak puas dan ingin memperlebar sayap dan kekuasaan masing-masing, ada pula golongan yang peruk kepada kerajaan Majapahit dan ada pula yang anti, baik yang terang-terangan maupun secara diam-diam. Terutama sekali golongan yang masih kerabat dan anggauta keluarga dari mendiang wira bumi, yang merasa masih menjadi keturunan langsung dan darah Seng Prabu Hayam Muruk, berusaha untuk menghimpun kekuatan rahasia di antara mereka. Dengan demikian, maka keadaan di dalam negeri amatlah kacau. Dan pada waktu itu banyak orang-orang dari negeri Cina berdatangan dan menetap di pesisi rutara Pulau Jawa, terutama sekali di pesisi rutara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka hidup sebagai pedagang. Mungkin suatu kebetulan bahwa pada waktu itu agama Islam juga mulai berkembang dengan pesat terutama sekali di kota-kota pesisi rutara itu. Para bupati yang tadinya merupakan hulu tanah dari Majapahit, kini berbalik, dan kebanyakan dari mereka, terutama di Demak, Jepara, Lasem, Tuban, Gersik, Surabaya dan Giri, masuk agama Islam. Kekuasaan Majapahit semakin terpecah-pecah. Malam yang gelap dan sunyi. Sore tadi hujan deras dan semua masih besah malam itu. Pohon-pohon, jalan-jalan, genteng-genteng rumah dan hawa udara dingin sekali. Cuaca juga amat gelap karena walaupun hujan sudah berhenti namun langit masih ditutupi mendung. Memang musim hujan sedang besar-besarnya. Sesosok bayangan hitam berkelebat dari rumah ke rumah. Dia dapat bergerak leluasa karena selain malam gelap dan ia mengenakan pakaian hitam, juga dia memiliki gerakan yang amat cepat dan malam itu jarang ada orang berada di luar rumah yang yang dingin. Kota Raja Majapahit nampak sunyi. Masih ada kadang-kadang halilintar menggeluduk di angkasa, sekilat cahaya membakar cahaya seperti bentuk keris raksasa menghujam lalu lenyap. Bayangan itu menyelinap di antara pohon-pohon di tepi jalan, meloncat ke dalam kegelapan di belakang gedung-gedung dan akhirnya dia menghampiri sebuah rumah besar yang berdiri agak terpencil di bagian barat kota. Dia mengintai dari balik pintu gerbang ke dalam. Gelap saja di dalam. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara. Dia lalu meloncat ke atas pintu gerbang, langsung meloncat lagi ke dalam. Ketika dia menyelinap masuk ke pendopo di bagian depan gedung itu, tiba-tiba saja nampak sinar terang dan di kanan kirinya telah berdiri seorang prajurit pengawal dengan lampu di tangan, sedangkan di depannya telah berdiri tiga orang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah bengis. Berhenti. Siapa engkau bentak seorang di antara mereka itu, yang kumisnya sekepal sebelah dan perutnya agak gendut. Biarpun dia agak terkejut melihat betapa tiba-tiba saja dia telah diketahui orang dan terancam, namun orang yang berpakaian serbah hitam dan mengenakan topeng di mukanya itu bersikap tenang saja. Aku datang untuk bertemu dengan Raden Wiratama. Ini rumahnya, bukan siapa engkau kembali si jenggot tebal membentak. Beritahukan saja kepada Raden Wiratama bahwa aku alet hitam datang berkunjung, kata pula orang bertopeng itu, sikapnya masih tenang. Babo-babo, keparat si kumis tebal membentak marah. Enak saja engkau memerintah orang, apalagi menyuruh begitu saja Raden Wiratama keluar menemui orang macam engkau. Katakan dulu siapa engkau dan buka topengmu, baru kami akan menangkapmu dan menyeretmu di depan Raden Wiratama. Jangan bicara sembarangan, sobat, kata si walet hitam. Aku adalah sahabat baik Raden Wiratama dan dia tentu akan gembira sekali mendengar akan kunjunganku ini. Katakan saja bahwa aku datang dan dia tentu akan keluar menyambut. Sungguh manusia sombong engkau. Sejak engkau berada di luar tadi, gerak-gerikmu sudah kami awasi dan engkau tentu seorang pencuri yang kini berlagak sebagai tamu. Kalau engkau tidak mau membuka topeng memperkenalkan diri, kami akan memaksamu. Hem, engkau akan mendapat marah dari Raden Wiratama kalau menerimaku seperti ini, sobat. Ingin kulihat bagaimana engkau dapat memaksaku si walet hitam berkata, suaranya mengandung ejakan. Apa susahnya memaksamu bentak si kumis hitam dan dia pun sudah menubruk dengan kedua lengan dikembangkan, jari-jari tangan membentuk cakar seperti harimau menubruk dan menerkam, mulutnya mengeluarkan gerangan seperti seekor biruang marah. Namun, dengan gerakan yang amat ringan dan lincah, walet hitam mengelak ke kiri dan secepat kilat kakinya menyentuh lutut kanan lawan. Perlahan saja, akan tetapi karena yang tersentuh ujung sepatu itu sambungan lutut kaki kanannya, seketika si kumis tebal jatuh berlutut. Dia tidak terluka dan marahnya bukan kepalang. Dicabutnya sebatang golok dari pinggangnya. Jahanam, engka sudah bosan hidup bentaknya dan dia pun menyerang dengan goloknya. Hem, engka seperti celeng mabok walet hitam mengejek dan kembali dia mengelak dengan mudah. Si kumis tebal menyerang terus bertubi-tubi, namun semua serangannya hanya mengenai angin saja. Melihat keadaan ini, dua orang tinggi besar lainnya sudah pula maju menyerang, seorang memegang ruyung, dan orang ketiga memegang keris yang besar dan panjang. Hem, tak ku sangka Raden Wiratama menyambutku seperti ini walet hitam itu mengomel dan kini gerakannya semakin cepat. Tubuhnya benar-benar seperti burung walet saja gesit dan ringannya, sukar sekali disentuh tiga orang lawan yang mengeroyoknya, menyelinap di antara sinar senjata lawan. Kalian memang perlu dihajar tiba-tiba dia berkata lembut dan tahu-tahu si kumis tebal mengaduh, goloknya terlepas dan dia meloncat mundur sambil memegangi lengan kanannya yang terasa nyeri bukan main, seolah-olah tadi bertemu dengan sepotong baja saja ketika ditangkis lawan. Juga dua orang kawannya berturut-turut mengaduh dan mereka pun berloncatan ke belakang, senjata mereka telah jatuh semua ke atas lantai.